Halo teman-teman, selamat datang kembali dengan saya, Icons Di video kali ini, kita akan kembali membacakan sebuah cerit story horror teman-teman Cerit story horror kali itu berjudul tentang Jangan Masak Mie Jam 3 Pagi Oh my love Yang kita gak usah banyak ngomong, kita langsung mulai aja ke cerit story horornya Oke, apakah cerit story kali itu dapat membuat kita merinding atau meragai rindu? I don't know, selesai juga ngomong, kita langsung mulai aja Eh, 1, 2, 3, let's go Oke teman-teman, disini kita dapat chat dari si Mario katanya Tony, lu masih online, oke Mario ngechat pada pukul 3 pagi, kurang 2 menit Iya, gua lagi nonton film Lu sendiri kenapa belum tidur, kata si Tony teman-teman Gua mah udah biasa Udah biasa gak, dang Yoi katanya Oh, jadi si Mario ini udah biasa begadang teman-teman Kadang gua tidur jam 6 pagi Waduh Dasar pengangguran Ya jangan langsung diulti juga dong Kasarnya, kata si Mario Weka, weka, weka Oke teman-teman Kita lihat Eh, lu kalo jam segini suka lapar gak sih? Lapar sih, cuman gua masih bisa nahan Gak baik juga makan jam segini Apalagi Belum tidur, kata si Tony teman-teman Katanya gak baik makan jam segini tuh Sama gua juga lapar, kata Mario Tapi bedanya gua gak bisa nahan Oke Gua mau masak mie aja deh Hahaha Masak mie jam segini Oke Emang kenapa? Ya, gak apa-apa sih Kurang sehat aja, kata si Tony teman-teman Kita lihat Gua hampir tiap hari masak mie Weka, weka, weka Si Mario hampir tiap hari masak mie teman-teman Kurang-kurangin Rio, kata si Tony, jangan keseringan Hahaha Oke, dia mulai ketawa teman-teman Iya, iya dah Kalau bisa, katanya Yaudah Gua mau lanjut nonton dulu, kata si Tony Tunggu, Tony Ini kenapa ya? Kenapa nih? Apa? Oke Gua kan lagi rebus mie Kok tiba-tiba airnya berubah jadi warna merah? Mario lagi ngerebus mie Tapi tiba-tiba Warna air rebusannya itu Berwarna merah teman-teman Berubah jadi warna merah Lah Itu bumbunya kali Lu masukin bumbunya Kayaknya gak ada bumbu mie yang semerah ini teman-teman Enggalah, kata Mario Oke, tapi Mario gak masukin bumbunya Gua mah masukin bumbunya Entar pas dipiring Ya terus kenapa warnanya merah? Lu rebusnya pake air apa? Kata si Tony teman-teman Ya air bening lah Sebelumnya airnya biasa Kata Mario Tapi pas mie-nya gua masukin Kok tiba-tiba berubah jadi merah? Oh my love Aneh Emang teman-teman Ini aneh banget teman-teman Apa yang terjadi sama Mihnya Mario nih Ton Kata Mario Gua barusan nyium Aromanya Aromanya kenapa? Nyium air Itukah? Gila sih ini Kata Mario Ini bau darah Kata Mario Air itu bau darah teman-teman Air merah itu ya Kok bisa? Air rebusannya berubah jadi darah teman-teman Gak tau ton Kata Mario Apa jangan-jangan Lu diganggu makhluk halus Waduh Oke Tapi kenapa? Kata si Mario Ya mungkin karena lu masak mie jam 3 pagi Mungkin ada yang keganggu Oh my love Gak takut gua kata Mario Oh Mario gak takut teman-teman Dia pemberani kak Oke Yaudah gua mau buang mie-nya dulu ke WC Kirain mau dimakan WK 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 Ya kali dimakan teman-teman Kagak lah kata Mario Astaga ton Bak mandi gua Air di bak mandinya Mario Juga berwarna merah Udah pasti ini Darah teman-teman Apa Bak mandi lu juga airnya warna merah Mario Lu Lu gak takut Waduh Kita lihat teman-teman Enggak kata Mario Hah Gua malah makin emosi Kalo kayak gini Mario gak takut Bisa-bisanya dia ganggu gua Lagian Lu sih Bukannya tidur malah masak mie Jam segini Kata si Tony Jadi Mario ini Bukannya takut Tapi dia malah makin emosi Teman-teman Dia emosi karena Ya dia cuman masak mie Tapi kok diganggu gitu Ya orang gua lapar Kata si Mario Teman-teman Gua mau tantang sosok yang ganggu gua Eh jangan Rio Waduh Mau ditantang teman-teman Ntar lu kenapa-napa Kata si Tony Gak takut gua Kata Mario Oh my lord Oh Mario mengirimkan sebuah voice note Suara piring di Mukulin teman-teman Ngapain lu mukulin piring Kata si Tony Eh lu gak tau ya Oke Gua pernah baca-baca di google Apa nih Katanya mukulin piring tengah malem Bisa ngundang makhluk halus Jadi katanya Mukulin piring tengah malem itu Bisa ngundang makhluk halus Teman-teman Hah Gua baru tau Lu seriusan mau manggil Makhluk yang ganggu Win lu kata Tony Oh beneran mau dipanggil Dan ditantang sama si Mario teman-teman Serius lah Gua emosi nih kata Mario Kalo makhluk itu rupanya Nyeremin gimana Oh my love Tapi kan Mario pemberani ya teman-teman Dia gak takut katanya Gak takut Ton Langsung datang Siapa nih Sekarang gua denger suara ketawa Oh my love Langsung datang kah makhluk itu Duh Rio Gua jadi merinding Kata si Tony Sama saya juga merinding Kenapa jadi lu yang merinding Kata Mario Suaranya makin deket Rio Gimana dong Oke suara ketawa itu makin deket Teman-teman Ton kata Mario Makhluk itu dateng Oh my love Lah Kok jalannya gitu Aduh Ngeri banget teman-teman Makhluk itu dateng teman-teman Wah ini Serem banget sih Dia jalannya merangkak Tapi Aneh gitu ya Merangkaknya tuh aneh Rio Woy Kabur woy Makhluknya serem Banget Kata si Tony Kenapa jalannya kayak gitu Waduh Gimana dong ini Rio Mario Oke Ton Gua kabur Lah Dia kabur Katanya tadi pemberani Gimana sih Mario Kamu udah panggil Makhluk itu Malah kabur Pas udah dateng Ternyata gua gak sanggup Badan gua merinding parah Dan Dan apa nih Dan Gua ngerasain hawa ngebunuh Dari makhluk itu Oh my love Ah lu sih Lagian ngapain Manggil-manggil Makhluk itu Gimana dong ini Kata Mario Dia ngejar gua Oh my love Dikejar si Mario Temen-temen Meskipun jalannya merangkak Tapi dia kenceng banget Minta tolong lah Keluarga disitu Oke Kita lihat temen-temen Gua udah teriak-teriak Tapi gak ada yang denger Tolongin Ton Oh my love Gua takut Gua gak mau mati Kata Mario Waduh Kok jadi gini Katanya gua mau dijadikan Seperti mahluk itu Tolong Tolong Ton Ah Yaudah Gua kesitu Rio Lu kabur sekuat tenaga Oke Si Tony mau kesi Mario Oh Tony pun langsung bergegas Pergi ke tempat Mario Tapi sayangnya Mario sudah tidak ada Mario sudah berubah Dan menjadi Makhluk Halus yang Menyeramkan Oh my love Temen-temen Udahan ya Jadi si Tony Ketika Tony Sampai ke tempat Mario Mario tuh udah gak ada Dia udah berubah menjadi Makhluk yang Meneror dia gitu kan Semua ini karena Kesombongan Mario Temen-temen Ya emang sih Kita manusia itu Derajatnya lebih tinggi Dari makhluk Seperti itu ya Dari bangsa Jin ya Tapi bukan berarti Kita harus sombong Dan Menantang mereka Gitu kan temen-temen Kalau kita sombong ya Apa bedanya kita dengan mereka Makanya Kalian gak boleh jadi Orang sombong Temen-temen Karena Orang sombong itu Pasti bakal mendapat Balasannya Oh my Allah And so mungkin itulah Untuk cerit-cerit horror kali ini Tengah for watching this video Mohon maaf Video yang berbuat Dan perkataan yang tidak enak Yang disengaja Maupun tidak disengaja Oke Saya Aiken And see you next time Sub indo by broth3rmax